Terpaksa jadi janda lagi usai bahagia dimikahi berondong usia 27 tahun, syob nikahi suami orang. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kemampuan akting artis senior Henny Dar Amru tak perlu diragukan lagi. Ia sudah melang melintang di dunia hiburan tanah air sudah cukup lama. Namun kesuksesannya tak seiring dengan kehidupan rumah tangganya, ternyata kini ia masih berstatus janda. Soal kehidupan pribadinya nyaris tak pernah terhendus beberapa tahun belakangan ini. Artis senior Henny Dar Amru belakang membongkar sudah pernah menikah. Seperti diketahui, Henny Dar Amru sudah menyendang status janda sejak 12 tahun silam. Tepatnya pada tahun 2010. Namun Henny Dar Amru terang-terangan membuka kehidupan pernikahannya yang berjalan singkat dengan mantan suami. Mantan model itu diketahui menikah dengan pria yang berusia 27 tahun, lebih muda, bernama Brio Alhoir. Sayangnya pernikahan dengan Brio Alhoir tidak berjalan dengan menyenangkan bagi Henny Dar. Mengutip tribun newsmaker, baru-baru ini Henny Dar Amru yang hidup menjanda. Mengungkapkan perasaannya. Henny Dar juga mengungkapkan alasan dirinya sampai sekarang belum memiliki pasangan. Hal itu bukan karena fisik, melainkan masa lalunya yang ingin diubah menjadi hal yang bahagia dan cemerlang. Kapan Tuhan akan kasih saya selesai dalam perjuangan ini? Saya kadang-kadang merasa bahwa ucap Henny Dar sambil menetaskan air mata di unggahan lain. Ya, Henny Dar sudah menyendang status janda sejak 12 tahun silam, tepatnya pada tahun 2010. Mantan model itu pernah menikah dengan Brio Alhoir, pria yang lebih muda 27 tahun pada 2009. Sayangnya pernikahan Henny Dar dengan Brio tidak berjalan dengan menyenangkan. Pasalnya saat menikah Henny Dar baru mengetahui bahwa Brio sudah beristri. Ketika hadir di acara pagi-pagi ambiar, Henny Dar membuka kehidupan pernikahannya dengan mantan suami. Nggak nyangka bahwa di hari yang ditunggu itu ya saya nikah tapi kok kayak begini kenyataannya. Jadi mulai dari hari pertama itu kan ada sesuatu yang tidak nyaman ya, tutur Henny Dar dikutip dari grid.id. Dari acara pagi-pagi ambiar, menurutnya bukti sang mantan suami yang sudah beristri terbongkar melalui ponselnya. Dari waktu itu zaman BB ada bukti itu ya, mereka ngobrol, nelfon, curhat Henny Dar lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!